GEME NETO ANIME OMASIROI Alori Charita Anime 100 Menceritakan tentang dunia yang telah disarang oleh monster bernama Saphic Satu-satunya senjata yang mampu melawan musuh tersebut Adalah senjata bernama 100 Lalu ada seseorang yang selamat dari serangan Saphic Yaitu Kisaragi Hayato Ternyata dia memiliki tingkat kecocokan tertinggi disaat menggunakan 100 Sehingga Hayato jadi diundang ke Akademi Letter Garden Dan menerima pelatihan disana Supaya Hayato dapat menjadi lebih kuat Walaupun pada awalnya dia diremehkan oleh siswa yang lain Namun semenjak Hayato menunjukkan kekuatannya Membuatnya jadi menarik perhatian para wanita Alasalah Hayato pun menikmati kehidupan Akademi bersama para haremnya Cerita diawali dari Kisaragi Hayato yang sedang berada di sebuah pasawat Di saat tertidur disana dirinya sempat bermimpi tentang masa lalunya Yang dimana dirinya terlibat dalam sebuah pertempuran melawan monster bernama Saphic Bahkan Hayato menyelamatkan seorang wanita disana Setelah sadar Hayato pun sudah tiba di Akademi Mangapong yang bernama Letter Garden Hayato pun ingin disambut oleh dua siswa wanita disana Namun karena tidak ingin terlihat mencolok Hayato pun menghindari mereka Akan tetapi di saat menuju ke Akademi Identitas Hayato malah terbongkar sebagai siswa peringkat tertinggi Sehingga dirinya jadi terlibat dalam keributan tersebut Lalu Hayato pun bertemu dengan wanita yang berpakaian seperti lelaki Dia bernama Emil Corospot Walaupun pertama kali bertemu Namun Emil malah selalu menempel di dekat Hayato Kemudian acara penyebutan siswa baru pun dimulai Terlihat disana ada ketua oses bernama Claire Harpe Lalu terdapat dua siswa yang terlambat karena ingin menyambut Hayato sebelumnya Alasnya Claire pun tanpa basa-basi malah ingin mengeluarkan mereka berdua dari Akademi Mengataui hal itu, Emil pun langsung memprotesnya dengan tegas Bahkan Hayato jadi merasa bersalah karena dia sempat menghindari mereka sebelumnya Sehingga Hayato meminta Claire untuk tidak mengeluarkan mereka Claire pun akan menerimanya asalkan Hayato dapat mengalahkannya di sepertarungan duel Kemudian Emil membawa Hayato ke tempat penelitian 100 Dan bertemu dengan peneliti yang bernama Charlotte Dimandus Dan asistennya bernama Maymay Kedatangan Hayato kesana untuk mendapatkan senjata 100 Dan ingin menggunakannya di saat duel nantinya Bahkan senjata 100 berguna di saat melawan monster Saphic Selanjutnya Emil pun melatih Hayato agar dapat menguasai senjata 100 Terlihat 100nya bertipe kasetria Sedangkan Emil tipe serangan jarak jauh Bahkan selalu bisa ganti-ganti senjata sesuka hatinya Di saat berlatih terlihat Hayato memiliki bakat dalam bertarung Bahkan memiliki pergerakan yang sangat cepat Akan tetapi Hayato masih belum bisa mengendalikannya Setelah itu Hayato mampir ke rumah sakit Untuk bertemu dengan adiknya yaitu Kisaragi Karen Bahkan terdapat perawat bohai di sana Yaitu Miharu Setelah menjengok adiknya Hayato pun ingin menuju ke kamarnya Ternyata Hayato bakat sekamar dengan Emil Selama masih berada di akademi Selanjutnya duel antara Hayato dengan Claire Rippon segera dimulai Terlihat Claire sangat meremehkan Hayato Dan berjanji tidak akan menggunakan persenjataan otoh di saat berduel berlangsung Persenjataan otoh adalah seperti tinik andalan dari senjata 100 Kemudian di saat duel dimulai Hayato memberikan serangan kejutan kepada Claire Alasnya Claire Rippon menjadi marah dan melancarkan serangan dengan brutal Lalu Hayato memfokuskan kekuatannya kepada senjatanya Akan tetapi Claire dapat bertahan dari serangan tersebut Dan membuat Hayato jadi terpojok Kemudian kekuatan overpower dari tubuh Hayato pun menjadi bangkit Sehingga member Claire jadi terdesak dan menggunakan persenjataan otoh juga Alas pertarungan tersebut dimenangkan oleh Claire Walaupun begitu Claire mengakui kekelahannya karena telah melanggar janji Sehingga duel pun berakhir dengan seri Dan siswa sebelumnya berserta Emil tidak akan dikeluarkan dari akademi Lalu keesokan harinya Hayato bersama Emil jalan-jalan menikmati kota tersebut Bahkan datang Karen menemui mereka di sana Di saat melihat Emil Karen pun merasa curiga dan tidak percaya kalau Emil adalah laki-laki Kemudian Claire menemui mereka di sana Claire pun menawarkan Hayato untuk bergabung ke unik kursus bernama Slayer Supaya Hayato dapat ikut bertarung bersama mereka untuk melawan monster sapek Akan tetapi rakan dari Claire bernama Lidy malah saling berdebat dengan Emil Alasem mereka pun saling bertarung di sana Namun tiba-tiba adanya alarm darurat kalau monster sapek telah muncul di sana Lalu Charlotte meminta Claire untuk membawa Hayato ke medan tempur Agar dapat memperkuat pengalaman pertempurannya Kemudian terlihat ada tiga monster sapek yang kuat di sana Untuk itu mereka memerlukan bantuan dari Hayato bersama Emil Agar dapat mengalahkan monster tersebut Selanjutnya mereka menuju ke sana dengan sebuah pesawat Terlihat Erika kelari bersama Lidy memiliki kekuatan nyamper Sehingga mereka dengan mudah mengalahkan sapek Setelah itu Hayato bersama Emil melakukan serangan bersama-sama untuk mengalahkan sapek Di sesalah ini Dibu bersama Erika jadi terluka parah Disa melawan sapeknya lebih kuat Bahkan serangan dari Claire tidak mempunyai kepadanya Untungnya Hayato dengan cepat menyelamatkannya Lalu karena sapek ingin melancarkan sarangan ke arah penduduk berada Alasalah Hayato bersama Claire menahan sarangan tersebut dengan pelindung Akan tetapi setelah itu Emil malah terluka parah Bahkan Hayato jadi teringat kembali dengan ingatannya di masa lalu Di saat melihat boba melek Emil Sehingga Hayato tanpa sadar melepaskan kekuatannya lagi di sana Melihat Hayato lepas kendali Emil apa melakukan ciuman brutal agar kesadaran Hayato dapat kembali normal Sehingga Hayato dapat kembali bertarung Dan melancarkan sarangan terkuatnya Setelah berasa mengalahkan sapek Mereka akan kembali ke akademi Lalu Emil menjelaskan kalau dirinya terjangkit oleh pirus sapek Bahkan Hayato juga terkena karena telah menghisap darahnya sebelumnya Walaupun pirus itu mematikan Namun jika berasa selamat Maka kekuatan handirat mereka meningkat drastis Mereka disebut sebagai pariat Tidak hanya itu sebagai bonus jika pirusnya aktif Maka Emil akan memberikan ciuman brutal lagi agar dapat menekan pirus tersebut Sehingga mereka pun jadi tercedok oleh Claire di sana Bahkan Hayato dengan sangat hoki mendapatkan ciuman pertama dari Claire Selanjutnya Hayato bersama Emil berlatih bersama dengan siswa yang lain Berkat latihan itu membuat Hayato dapat mengendalikan kekuatan pariat Setelah itu Claire menyampaikan Kalau Hayato diminta untuk menjadi pengawal keresema Sakura Yang merupakan seorang idola dunia Hayato diminta untuk menjaganya sekaligus mengawasi keadaan sekitar Kalau saja monster sapeknya lain muncul di sana Sebagai bayaran Hayato meminta sebuah tiket khusus Agar Karen dapat melihat konser dari Sakura nantinya Sehingga member Karen jadi sangat senang Dan ingin mendapatkan tanda tangan dari Sakura Kemudian Lady bersama Hayato apa mengawal kedatangan dari Sakura di tempat tersebut Setelah selesai memeriksa keamanan di hotel kamar Sakura Sakura malah mengajak Hayato untuk menikah dengannya Dan terus menerus menggoda Hayato di sana Namun disaat Hayato menyerang balik Sakura malah tersipu malu dan menjauh dari sana Setelah itu Sakura apa menghadiri wawancaranya dengan kelompok media Lalu Sakura menunjukkan handirat miliknya Yaitu Pairi Paritel Yang dimana Sakura dapat menciptakan sebuah ilusi Agar bisa memerihakan konser miliknya Kemudian setelah selesai mengawal Sakura Hayato malah bertemu dengan Emil di sana Alasem mereka malah bersenang-senang bersama Dan Hayato dapat menikmati boba milik Emil Sedangkan di sis lain terdapat beberapa orang yang ingin melakukan penyerangan Terlihat mereka memiliki kekuatan yang sama seperti Hayato Selanjutnya Hayato menemui Claire yang sedang bersantai Dan menunjukkan bebannya dengan brutal kepada Hayato Setelah selesai bermain-main di sana Claire pun menjelaskan kalau tidak apa sekelompok penjahatnya akan menyerang tempat tersebut nantinya Kemudian Hayato berkencan bersama dengan Emil di sana Terlihat kali ini Emil lebih terbuka sebagai sosok wanita Walaupun identitas Emil hampir ketahuan oleh teman sekelas mereka Untungnya mereka dapat kabur dari sana dengan aman Di saat Emil ingin membeli minuman untuk Hayato Hayato malah bertemu dengan Sakura yang kabur dari hotel Sehingga Hayato apa meninggalkan Emil sendirian di sana Sedangkan dirinya ikut bersama Sakura menuju ke suatu tempat Yang dimana di sana terdapat pemandangan indah yang disukai oleh Sakura Tidak hanya itu ternyata Sakura bersama Hayato dan Karen pernah bertemu di masa lalu Atau lebih tepatnya di pusat pelindungan dari sarangan sapi kedua Akan tetapi setelah itu Sakura malah menghilang Dan dibawa ke fasilitas penelitian Di sana Sakura bersama anak yang lain disuntikkan cairan dari sapik Untungnya Sakura dapat bertahan dari suntikan tersebut sama seperti Hayato Pemilik tempat itu adalah Pitali Tujuannya adalah membuat anak-anak yang dapat menguasai kekuatan monster Namun kehidupan mereka tidak bertahan lama Lalu Sakura diselamatkan oleh Charlotte bersama yang lain Sehingga setelah keluar dari sana Sakura menikmati kehidupannya dengan menjadi idola Kemudian di saat mereka ingin kembali Tiba-tiba mereka dihadang oleh sapik Sehingga Hayato pun melewannya sendirian di sana Karena tidak memakai baju tempurnya Kekuatan Hayato pun jadi menurun drastis Untungnya Sakura membantunya dan dapat membuat pelindung untuk Hayato Sehingga Hayato dapat menyarangnya dengan sekuatan agak Akan tetapi muncul lagi monster sapik yang lebih kuat Untungnya Pris bersama Retia dan Emil datang membantu Hayato di sana Walaupun terus melancarkan sarangan bersama-sama Namun dia dapat berganerasi dengan cepat Kemudian datang ke lompok pemilik kekuatan monster Setelah berhasil mengalahkan sapik Mereka pun ingin mengambil intikor dari sapik tersebut Bahkan terjadi pertarungan antara mereka dengan Hayato dan yang lain Lalu karena pasukan bantuan sudah mulai mendekat Mereka pun memutuskan untuk mundur sambil membawa intikor tersebut Kemudian mereka pun kembali dan menomai Claire Claire pun menjelaskan kalau yang mereka lawan adalah Hunter yang bekerjasama dengan organisasi penjahat Kemungkinan mereka ingin memperkuat pasukan dengan bantuan intikor tersebut Kemudian keesokan harinya acara konser Sakura pun dimulai Terlihat para penonton menjadi sangat mariah melihat kehebatan dari Sakura Setelah selesai Sakura pun melanjutkan perjalanannya untuk konser di tempat lain Sebelum itu dia memberikan tanda tangannya kepada Karen Ternyata setelah itu Sakura malah berada di Akademi Little Garden Sehingga Hayato jadi bahan rebutan dari para haramnya Selanjutnya mereka berlibur di sebuah pantai Bahkan Karen bersama para otmiharu juga berada di sana Hayato menikmati pantai itu bersama Sakura Sedangkan Emel cuma menonton mereka karena tidak dapat menunjukkan sosok wanitanya Setelah itu mereka bermain poli pantai dengan sangat brutal Sehingga Hayato tidak sengaja memberdirinya jadi terjepet di antara dua gunung Kemudian datang kakak dari Claire bernama Zudal Dia pun meminta Claire ikut bersamanya untuk membahas situasi darurat yang telah terjadi Lalu di saat berada di Little Garden Zudal ingin menunjukkan sumber tenaga Little Garden kepada Hayato Ternyata sumber tenaga tersebut berasal dari seorang putih tidur bernama Lisa Bahkan terungkap kalau Lisa adalah pariat pertama Dan adik dari Zudal bersama Claire Melihat Zudal membawa Hayato ke tempat tersebut Membuat Claire menjadi marah Lalu Zudal meminta Hayato untuk membangunkan Lisa dari tidurnya Namun Lisa masih belum bereaksi sama sekali di saat Hayato mendekatinya Setelah itu Hayato bersamanya lain diperintahkan menjalankan misi pemberantasan berskala besar Karena itulah terdapat banyak pasukan di sana Bahkan terdapat teman masa kecil dari Emel Yaitu Claudia Sehingga terungkap kalau Emel adalah seorang tuan putri dari Karajan Godenbroke Karena Claudia memaksa Emel untuk kembali Namun Emel ingin tetap bersama Hayato di sana Alasih Claudia malah menantang Hayato untuk berduel Akan tetapi Hayato dapat mengalahkannya dengan telak Kemudian mereka menjalankan misi untuk memberantas sapik di dekat danau Mereka pun berhasil mengalahkan sapik dengan mudah Bahkan kelompok lain juga berhasil mengalahkan sapik Sedangkan kelompok hunter masih memantau keadaan sebelum melakukan panjarangan Setelah itu di saat malam hari Mereka tidur secara bergantian Agar beberapa orang dapat menjaga tempat mereka beristirahat Di saat giliran berjaga Hayato bersama Claudia melabur masraan di sana Namun mereka melihat ada satu sapik di sekitar danau tersebut Walaupun Claudia sempat belundar di sana Karena baju tampaknya jadi kotor akibat belundar Alasai Claire menikmati pemadi yang terbuka di danau Lalu Claire menceritakan kalau Liza sudah menjadi pariat dari lahir Karena cairan sapik telah disuntikkan pada sel telurnya Bahkan yang melakukan hal itu adalah ibu dari Claire sendiri Kemudian Liza sudah tumbuh dewasa Liza menyelamatkan Claire dengan kekuatannya sangat besar Sehingga membuat dirinya jadi tertidur Dan kekuatannya besar keluar dari dalam tubuhnya Alasai kekuatan tersebut dijadikan sebagai sumber tenaga Letha Garden Setelah bercerita tentang Liza Mereka mendapatkan pesan darurat tentang para hantar yang melakukan penyerangan Bahkan Prit bersama Lidy juga sedang melawan mereka di sana Untungnya Claire segera datang menemui mereka dengan menggunakan pesenjataan otoh Kemudian Liza ingin bertarung tiba-tiba terjadi hujan di sana Dan kekuatan senjata laser milik Claire jadi melamah Sehingga para hantar menyarangnya secara brutal Akan tetapi bala bantuan sudah datang membantu Claire di sana Dan pertarungan pun jadi semakin membara Bahkan Emer dapat mengalahkan mereka berdua dengan cepat Sedangkan Hayato disat adu mekanik dengannya Tiba-tiba Hayato dapat melihat ingatan penderitaan masa lalu mereka Yang dimana mereka menjadi budak dan selalu dibaksa untuk bekerja Namun mereka berhasil kabur dari sana Bahkan bertemu dengan seseorang yang memberikan mereka kekuatan pariat Dia bernama Pitali Setelah itu Hayato saling adu mekanik sekaligus adu bacat dengannya Akan tetapi muncul sapik yang lebih kuat di hadapan mereka Ternyata tujuan dari hantar adalah mengambil intikor dari sapik tersebut Karena itulah dia terus menggunakan kekuatan pariat secara berlebihan untuk mengalahkannya Alhasil kekuatannya jadi habis dan tidak dapat bergerak untuk sementara Karena sapik itu memiliki sebuah pelindung yang sangat kuat Claire bersama Hayato pun menggunakan cara terakhir Yaitu membagikan kekuatan pariat Hayato kepada Claire dengan berciuman Sehingga membuat kekuatannya jadi berlimpah Dan mereka berhasil mengalahkannya berkat sarangan terakhir dari Hayato Setelah semua itu pertempuran pun berakhir Dan mereka kembali ke Lita Garden Sedangkan di seseorang Pitali mempersiapkan senjata baru untuk melakukan pertempuran selanjutnya Selanjutnya akan diadakan acara Garden Pesta atau ulang tahun Lita Garden Karena itulah banyak siswa dari sekolah lain yang berdatangan ke sana termasuk Claudia Tidak hanya itu Sakura pun akan melakukan konser bersama Karen Ternyata Karen sudah dapat menggunakan 100 Berkat hal itu kekuatan fisiknya jadi meningkat Setelah itu Garden Pesta pun dimulai Hayato bersama Emil pun menikmati acara tersebut Bahkan Hayato dapat melihat Emil menggunakan kostum pelayan di sana Dan dipaksa oleh mereka untuk meremas boba milik Emil Namun diseselain terdapat seorang siswa yang telah dikandelikan oleh Pitali Agar dirinya dapat menyeninap masuk ke Lita Garden Diseselain konser Sakura bersama Karen pun akan dimulai Untungnya acara konser tersebut berjalan dengan lancar Dan para penonton jadi semakin mariah Kemudian terdapat monster robot di sekitar tempat tersebut Bahkan robot itu dapat meledakkan diri dan membekah kacauan di mana-mana Ternyata monster robot itu berasal dari alat pembersih otomatis Bahkan terdapat intikor dari sapek di sana Kemungkinan besar dalang dari semua itu adalah Pitali Lalu mereka pun bersama-sama menghancurkan robot tersebut sebelum dirinya meledak Akan tetapi Pitali sudah mempersiapkan sapek tanpa intikor untuk menyarang Lita Garden Sehingga mereka jadi terpojok akibat sarangan dari sapek yang sangat banyak Lalu Hayato bersama Emil pun segera terjun ke Medan Tempur Untuk melawan sapeknya ingin menghancurkan pelindung Lita Garden Sedangkan Pitali menemui para hantar yang telah dipanjara di sana Namun karena mereka menolak untuk menyarang penduduk sipil Alasih Pitali memaksa dengan kekerasan agar dapat mengendalikan mereka Walau pemememai sempat ingin menghentikan Pitali Namun dirinya jadi lengah karena belundur Selanjutnya terungkap kalau Pitali berniat untuk mengambil Iza Mengetahui hal itu Jodal pun berniat akan berhadapan langsung dengan Pitali nantinya Lalu Meme bangkit kembali untuk menghadang Pitali Akan tetapi Pitali sudah sampai di tempat Liza dan bertemu dengan Jodal Ternyata Pitali ingin belas dendam kepada Jodal karena telah dicampakkan olehnya Untungnya Liza telah terbangun dari tidurnya Sehingga Jodal dapat menempuhkan Pitali dengan mudah Di seselain Hayato bersama Emil kesulitan karena sapik yang mereka lawan sangat kuat Bahkan mereka jadi melemah akibat gelombang suara yang dikeluarkan oleh sapik tersebut Kemudian Liza menemui Sakura bersama Karen Dan meminta mereka untuk bernyanyi agak gelombang suara tersebut dapat diatasi Sehingga berkat hal itu kekuatan mereka sudah kembali pulih Walaupun Hayato dapat melancarkan sarangan yang kuat Namun sapik tersebut masih hidup Untungnya para hantar dapat melahan sarangan sapik tersebut Mereka melakukan hal itu karena ingin melindungi penduduk sipil Walaupun berhasil mengalahkannya Namun salah satu dari mereka kehilangan kendali akibat kekuatannya sendiri Dan akan terjadinya ledakan besar juga tidak segera dihentikan Sedangkan Hayato bertemu dengan Liza Dan Liza memberikan beberapa tambahan kepada Hayato agar dapat bangkit kembali Alasnya dia pun berhasil diselamatkan Dan pertempuran pun berakhir Setelah semua itu kehidupan damai Hayato bersama haramnya pun dimulai Dan momen tersebut diakhiri dengan ledakan dari Claire Sebelum itu tinggalkan komen dan like-nya di video ini Bahwa teman-teman mungkin itu saja Terima kasih memang semuanya sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya